Yohai, kali ini aku akan membahas DJI Apatah yang ini, wah ada yang jatuh Nah ini DJI Apatah, ini salah satu drone favorit aku di tahun 2024 Dan bentar lagi bakal keluar seri terbarunya yaitu Apatah 2 Apakah masih waktu membeli DJI Apatah seri pertama ini? So, mari kita bahas Yo, jadi yang jatuh itu tadi ininya Nah ini, buat mata minus Jadi walaupun mata kita minus, aku pakai Google Integra Nah yang bisa mata minus itu Google 2 dan Integra Nah yang lebih baru itu Integra Dan yang Integra, kelebihannya baterainya sudah ditanam di sini Jadi tidak perlu disakuin Mari kita bahas ke unitnya yang satu ini, kita simpan di sini ya Ini aku beli serian DJI Apatah Explore Combo Kenapa sih aku menggunakan atau memilih ini? Karena dari Motion 2-nya guys, sama Integra-nya Jadi ini gagal Integra itu kita nggak usah repot Karena si ini, si baterainya sudah ditanam Jadi tinggal simpan di belakang saja, seperti tadi awal opening Nah, kalau ini Motion 2, ini seri terbarunya Kalau yang awal, itu cuma bisa maju doang guys Kalau yang ini, bisa dimundurin dengan... Kayak gini nih Dan sudah ada joysticknya, jadi bisa kiri-kanan gitu Sudah 3 bulan, aku menggunakan drone DJI Apatah ini Hari pertama, itu cukup pusing menggunakannya Bukan pusing kayak pengoperasiannya bingung Tapi real pusing kepala gitu Menggunakan DJI Google's Integra ini Mungkin seri Google's itu karena minusnya bisa diganti Atau ini minusnya nggak pas Atau mungkin beberapa hal lain Tapi hari pertama, itu aku benar-benar pusing guys Dan kurang lebih setelah satu bulanan Aku mulai berani untuk Slap Sleep Nah, biasanya aku pakai untuk buku tahunan sekolah Di sini, aku coba ambil beberapa footage dari yang cukup ekstrim Dari beberapa pohon sampai rorong-rorong Ini sedikit sampelnya guys PEMBICARA 14 Nah, drone ini juga bisa untuk hobi atau cari cuan. Kalau aku sendiri, jelas cari cuan. Karena aku memang bergerak di bidang industri kreatif ini. Soalnya harganya, jujur bagi aku, ini nggak murah. Jadi, harus balik modal, guys. Drone ini sebenarnya cukup mudah untuk digunain. Asal kamu niat belajarnya. Karena drone ini nggak punya fitur autopilot atau quickshot. Kan di drone-drone seri lain, seperti Ariel-nya, itu pasti ada quickshot. Tapi kalau di drone Avata ini, kita full manual, guys. Jadi, kita harus benar-benar menguasai si unit ini, si Avata ini. Baik menggunakan RC yang remote, atau nggak motion seperti ini. Kenapa sih aku berani invest untuk DJI Avata ini? Padahal aku masih pemula dan harganya itu nggak murah. Jadi, kalau misalnya kita dapat crash, nubruk, itu kan harganya nggak murah gitu ya. Di atas 10 juta. Kemarin kan dapatnya 14. Sebenarnya, drone ini tuh anti-nabrak, guys. Bukan anti-nabrak, anti-banting. Drone ini benar-benar kuat, guys. Tuh. Tuh. Ini OATX3 gue sambil moletot gini. Itu nggak murah, guys. Mungkin gitu. Tapi, drone ini benar-benar kuat. Nah, kekurangan kedua itu cuma satu eksis gimbal. Tapi, kita bisa atasi. Karena, dari drone ini, itu punya gyro data. Kita bisa masuk ke editing gyro flow. Jadi, hasilnya dari kayak gini. Bisa seperti ini. Untuk perekamannya, drone ini punya dua mode. Atau dua backup. Pertama, di Gagosnya. Dan yang kedua, itu di Avatah-nya. Jadi, kalau mid-a mid-drone ini loss, atau crash, atau nyangsang. Nyangsang tuh bahasa Indonesia-nya apa ya? Aku belum pernah ngerasain loss sinyal. Tapi, jangan sampai lah. Karena, memang, aku penggunaannya nggak sampai jauh-jauh. Atau istilahnya long lens. Aku pakai yang untuk jauh, biasanya pakai drone satu lagi yang aku punya. Kalau inti, emang untuk belusukan. Untuk baterainya, ini bisa dibilang sangat awet. 10-15 menit. Terbang. Kok awet sih 10-15 menit? Ya, ini ingat kembali lagi. Ini seri FVV, guys. FVV rakitan, itu biasanya 5 menit doang. Dan ini, dua kali lipat, guys. Kalau kalian bandingin sama Ariel, jelas lah. Jauh. Ariel itu bisa tembus 20-30. Mungkin next, aku akan bandingkan drone seri Ariel, Mavic Air 2, sama Avata ini. Dengan selisih harga, kan itu hampir sama ya. 14 jutaan untuk seri barunya. Mungkin sekian video kali ini, pembahasan tentang DJI Avata seri pertama. Semoga bermanfaat. Aku noppa pamit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.